Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai setulur semuanya saudara-saudara semua yang sedang bekerja atau yang lagi nganggur atau yang di luar negeri atau yang di Indonesia atau yang dimana saja sekarang kita akan bikin video tausiyah dari Ustadz Danuk silahkan disimak isi tausiyahnya monggo sedangkan yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu salah satunya itu istiqom istiqomahnya ya istiqomah namanya senang kajian pada saat bulan Ramadan kajian beneran habis bulan Ramadan kanduar semua ini enggak istiqomah tapi monggo nggak papa namanya orang belajar ya namanya orang belajar itu pasti seperti itu cobalah istiqomah apa namanya lakukan satu demi satu yang tidak terlalu kelihatan orang itu ngejar akhirat kesannya ngejar akhirat padahal sebenarnya itu nanti dilihat setelah bulan Ramadan itu kendor semua iya sih rata-rata seperti itu yang dulunya di bulan Ramadan itu ada kencang sedekah tapi nanti di luar bulan Ramadan enggak nah itu kan istiqomah berarti orang yang mau bersedekah atau mau kajian itu hanya di bulan Ramadan dengan notabene itu pahalanya besar tapi kalau Allah Allah pasti tidak akan tertipu dengan kita-kita yang masih seperti itu tidak akan tertipu itu maksudnya apa iya kamu hanya ngejar pahala besar jadi bukan lillahi ta'alanya dikejar tapi kalau yang namanya seseorang sudah lillahi ta'ala dia akan biasa mengerjakan di hari-hari sebelum bulan Ramadan biasa di bulan Ramadan tetap biasa biasa kalau kajiannya biasa di bulan Ramadan kajiannya biasa sama sholat sama biasa sedekah sama di bulan biasa dia sedekahnya ya begitu di bulan Ramadan juga seperti itu dia tidak menguatkan di bulan Ramadan harus karena nanti pahalanya besar enggak kalau memang tidak ada sesuatu petunjuk dari Allah ta'ala untuk menggerakkan dia bisa mengeluarkan uang ya dia enggak akan keluar karena bingung ini mau keluar kemana nih uangnya dia nah itu tetap dia enggak 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 akan ngeri kalau tidak mendapat pahala besar di bulan Ramadan enggak dia hanya belajar untuk istiqomah di setiap saatnya nah itu Allah akan tahu karena memang orang bersedekah itu pasti ada petunjuknya ada petunjuk untuk dia mengeluarkan hartanya atau mengeluarkan makanan untuk bersedekah pasti ada petunjuk cuma orang itu tanggap atau tidak nah kalau di bulan Ramadan orang itu banyak-banyak bersedekah karena tanggapnya di bulan Ramadan itu pahalanya berlisar nah itu yang dicari itu sama seperti kalau anak-anak kita dulu itu kalau kita aja puasa harus kita iming-imingin dengan hadiah dengan hadiah nah itu mirip itu mirip sudah ya kan seperti itu ya jadi ayolah kita benar-benar mengejarkan sesuatu itu lillahi ta'ala jangan hanya mengejar pahala besar di bulan Ramadan Allah itu mahatau sehariannya jadi kalau kita hanya jual beli pahala besar itu selesai nanti kita tidak ada ukuran lillahi ta'alanya tidak ada ukuran yang kita cari pahala orang yang nyari pahala biasanya nanti dia akan cerita kemana-mana karena itu nafsunya yang menginginkan pahala bukan Allahnya yang ada di sini nafsunya dia sehingga pada saat dia mengeluarkan sesuatu di bulan Ramadan pasti cerita rata-rata pasti cerita kalau dia enggak cerita sudah biasa dia bersedekah oke kalau dia hanya di bulan Ramadan pasti cerita pasti insya Allah karena apa karena enggak kuat dia mau nyimpen itu enggak kuat ya sudah enggak kuat Ustaz ya pasti tapi kalau orang yang biasa bersedekah enggak di biasa ya enggak ngomong di bulan Ramadan ya enggak ngomong biasa aja seperti itu insya Allah walau waklam ya